Kali ini saya akan membagikan cara membuat LOA dengan menggunakan bantuan Google Form kemudian nanti spreadsheet dan autocrat baik yang pertama yang kita siapkan adalah LOA disini saya akan mencoba menggunakan LOA nanti format LOA ini akan saya sematkan di deskripsi bisa di download sebagai contoh baik yang pertama kita lakukan adalah di LOA ini nomornya kita menggunakan ID artikel jadi disini kita bikin tagnya ID artikel pakai bahasa Indonesia saja ya R oke kemudian nomornya pakai ini kemudian bulan kita bikin bulan LOA bulan LOA kemudian tahun tahun LOA juga nah kemudian berikutnya adalah saya meretakan tangan di bawah ini editor in chip dengan sekian-sekian ini judulnya kita buat ini judul nanti kita kita bikin tag kemudian untuk nama penulis kita juga gunakan nama penulis ya bikin tag semacam ini kemudian ini afiliasi ya afiliasi kita juga gunakan afiliasi nah kemudian untuk url ini adalah alamat url jurnal biasanya sampai disini kemudian ditambahkan artikel kemudian view kemudian yang paling belakang ini adalah ID artikel seperti ini ini kita hilangkan hyperlinknya ya oke jadi ini adalah salah satu cara agar LOA ini tidak bisa dipalsukan ya karena ketika url ini di klik dia akan menuju ke jurnal atau ke artikel yang sudah di yang ada di LOA ini seperti itu jadi kalau misalnya ada yang mencoba untuk membuat LOA palsu kemudian url di klik itu nanti akan ketahuan apakah itu asli atau palsu bisa dilihat dari url ini nah kemudian telah mulai proses submit review review revisi dari penuh dan dikulisikan pada jurnal ini kemudian disini volume volume terbit tanggal ini juga diterikan tanggal terbit nah karena ini adalah LOA ya jadi ini tanda atau surat yang diberikan kepada penulis yang telah diterima atau accepted jadi disini telah melalui proses daring penuh dan telah diterima atau update seperti ini dan akan akan dan tidak sih telah melalui proses submit review dan revisi dan revisi daring penuh dan telah dan telah diterima yang akan dipublikasikan pada jurnal volume terbit di tanggal pada ya pada tanggal setian tanggal terbit untuk memudahkan dikasih volume terbit oke setelah itu penjelasan jurnal ini memenuhi syarat jurnal tingkat nasional yang telah terindai keguna skuler dimension ini tergantung dari teman-teman apakah menyebutkannya bagaimana juga barangkali ditambah sudah terakreditasi sinta berapa juga bisa disebutkan disini ini tergantung kondisi jurnal masing-masing ya oke kemudian demikian surat nyata ini saya buat dan menyebutkan sebagaimana mestinya ini oke jadi ini dimana ditepitkan misalnya di Yogyakarta kemudian disini tanggal tanggal LOA oke jadi ada tanggal OA LOA kemudian ada tanggal ini ya bulan bulan LOA saya bikin besar-besar saja tanggal LOA kemudian bulan LOA kemudian disini ada tanggal terbit ini tanggal LOA jadi ini yang nanti akan diisi dengan menggunakan Google Form oke untuk LOA sudah selesai selanjutnya LOA ini kita upload di Google Drive ya nah ini sudah masuk akun di jurnal atau di akun Google setelah itu kita masuk ke Google Drive oke masuk ke Google Drive kemudian kita upload upload bisa menggunakan ini saya letakkan dimana oke kita upload ini tadi letaknya disini ya LOA ini nah kemudian kita upload barangnya disini oke sudah bisa kita lihat kita cek disini nah sudah ada LOA oke seperti ini dan ini kita ubah dari DOCX menjadi Save As Google Doc ya jadi disini kita Save As di Google Doc nah seperti ini kemudian kita simpan di ya kita copy aja share ya kemudian kita masukkan di oke disini kita bikin folder baru ya keluar share oke kita masukkan disini file make copy jadi kita kumpulkan dokumen-dokumennya dalam satu folder oke yang ini kita close kita tinggalkan yang ini ya untuk nanti kita cek baik berikutnya setelah LOA sudah kita buat suratnya kemudian kita masuk ke Google Form kita pilih yang ini kita masuk disini kemudian kita buat Google Form baru baik yang pertama ya kita kasih nama dulu LOA Journal Journal of Research disini kita terima email ya kita kumpulkan email disini collect email jadi penulis atau kita ketika mengisi wajib mengumpulkan dan mengisikan email tujuannya untuk tempat mengirimkan mengirimkan LOA ini ke penulis oke kemudian kita buat pertanyaannya yang email sudah ada kemudian di artikel kita buat wajib diisi kemudian kemudian apa lagi ini ini artikel kemudian bulan LOA barangkali kita tuliskan di belakang tahun LOA kemudian judul 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 artikel kemudian kita lihat disini afiliasi penulis afiliasi penulis kemudian kita tambahkan disini artikel tadi udah volume terbit tanggal terbit volume terbit nah ini disini bisa kita buat multiple choice ya pilihan ganda misalnya volume 4 nomor 3 tahun 2022 5 ya 5 3 2022 kita lihat dulu share our id ini di arsite nya volume 3 nomor 4 2022 nomor 4 tahun 2022 kemudian volume 4 nomor 1 tahun 2023 oke seperti ini nanti silahkan disesuaikan ya nah setelah volume terbit apalagi disini tanggal terbit kita buat the shot ini bisa kita buat validasi nya ya dengan menggunakan ini angka-angka tapi ya tidak salah biar kita bebas untuk menuliskan ya oke tanggal terbit setelah itu disini ada tanggal LOA tanggal oke kemudian tadi bulan bulan LOA kita buat pilihan kemudian choice menggunakan angka romawi karena ini digunakan untuk nomor LOA ya 4 5 6 7 8 9 10 11 12 oke terakhir adalah tahun tahun LOA itu 2022 2023 bisa ditambahkan ketika sudah di tahun tahun berikutnya oke jadi ini email ID artikel judul artikel afiliasi penulis oh kurang nama penulis ya nama penulisnya belum kita tambahkan judul artikel nama penulis oke sudah selesai untuk pembuatan google form kemudian kita klik respon setelah itu split sheet ya bikin split sheet sebentar ini untuk ngasih nama ini tinggal klik disini ya nama file ini kita bisa memindahkannya ke LOA Z kita pindahkan kesini biar biar ngumpul satu file ya untuk dokumen dokumen oke kita ke respon setelah itu kesini ini sudah ada create new spreadsheet kita create baru kita baru kemudian nah disini sudah jadi split sheet setelah itu kita ke extension kemudian auto crash ini sudah ada ya jadi bagi yang belum install bisa di install dulu dengan add kita kita menambahkan extension menambahkan extension oke kita lanjut berikutnya ini auto crash nya oke new job kemudian kita buat LOA journal of research oke kita ambil template nya ini tadi yang sudah kita buat LOA ini tadi biasanya yang di edit terakhir itu akan muncul di bagian depan sini oke kita gunakan ini sudah muncul selanjutnya kita next lanjut kita sesuaikan disini ID article sudah oke disini bulan LOA kita sesuaikan tahun LOA kita pilih sudah artikel sudah pas nama penulis nama terbit oke jadi semuanya sudah sudah ada jadi ini tag yang dibuat di dokumen ini tag nya kemudian ini disesuaikan dengan google home yang dibuat oke selanjutnya next setelah itu kita buat nama filenya adalah ID article ini ini bebas ya kita mau kasih nama filenya apa tapi disini saya buat ID article dan nama lengkap ini nama file yang nanti akan dibuat secara otomatis oleh google oke pdf setelah itu kita next ya itu nanti filenya diletakkan disini sudah oke lanjut naik lagi setelah itu naik lagi apakah akan di share ya di share ke penulis disini kita kirim ke email address kita kirim ke email yang tadi diisikan kemudian replay jadi nanti kalau misalnya ada email balasan dari penulis terima kasih misalnya LOA masuk kita kirim kemana ya misalnya dikirim ke email email ini ya ke email saya aja add silahkan nanti mau dikirimkan kemana setelah itu subjeknya adalah LOA artikel bisa dibuat seperti ini atau dibuat nama lengkap juga bisa oke seperti ini kemudian ini pesan yang dikirimkan kepada YTH oke dan ini kami kirimkan LOA LOA atas nama nama lengkap dengan judel artikel artikel kami mengucapkan terima kasih atas pada jurnal untuk publikasi ini contoh ya di jurnal of yang oke seperti ini Kemudian yang perlu dibatakan lagi adalah email address Ini penulisannya harus pas ya Email address seperti ini disini Sama dengan yang ada disini Karena kalau misalnya salah besar kecilnya maka tidak akan terkirim Oke selesai kita lanjut next Setelah itu pilih run Oke kemudian terlangkah terakhir adalah save Oke ini sudah jadi untuk autocrat Selanjutnya kita tes ya Jadi kita isi toggle form ini Jadi artikel 116 Kemudian Coba judul Nama penulis Apiliasi Volumen terbit Kemudian tanggal terbit Tanggal sekarang 17 Januari 2023 Tanggal loa 17 Oke bulannya bulan 1 Kemudian tahun 2023 Setelah itu submit Oke sudah tersubmit Dan disini otomatis akan muncul ini Selanjutnya Di bagian sini Ini mulai bekerja untuk Pembuatan otomatis Nah ini sudah selesai Kemudian Kita juga bisa lihat Loa yang dihasilkan seperti ini Ini bisa kita lihat di Di sini Kalau wajar ya Nah ini Nah ternyata Nama lengkap Itu masih Salah ya Oke Jadi nama filenya masih Nama lengkap Jadi ini Kayaknya tidak sesuai dengan Yang ada disini Kalau disini Nama penulis Nama penulis Seharusnya tadi Di bagian ini Autocrat Dibuat Nama Jadi kita Sesuaikan Lebih dahulu Kita lakukan Koreksi ya Di autocratnya Ini di klik pada bagian ini Untuk mengedit Oke Bagian disini sudah Oke Lanjut Nah ini dia Nama penulis Nama penulis Selanjutnya Kita ke Bagian ini tadi Nama penulis Oke Selesai Kemudian kita coba Untuk Mengirim kembali ya Submit another Apakah sudah benar Rata gelap Oke 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 Misalnya Misalnya Tanggal terbit 10 Februari 2023 Tanggal OAS 17 3 Bulan 1 Kemudian Tahun 2013 Cek disini Sudah Ter-input Kemudian Mulai Dibuat Nah ini dia Ternyata Sudah Benar ya LOAA Yang ada Disini Semuanya Sudah Terisi Dengan Benar Selanjutnya Kita cek Email Kita cek Email Yang tadi Ditujukan Apakah Sudah Masuk Atau Belum Kita Cek disini Oke Sudah Benar Jadi Oh disini Masih Nama Penulis Masih Belum Ter-cita Dengan Benar Kita bisa Melakukan Koreksi Terhadap Ini Karena Ini ada Spasi Harusnya Tidak ada Spasi Oke Demikian Tutorial Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Detirai Dan Yuxi Pot Tidak Terima